Halo sahabat unik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menyervis dan merepair mesin jahit yang udah koyak atau udah rusak mesin jahit ini saya dapat dari loahan, saya beli dengan harga 500 ribu rupiah dan saya akan memperbaikinya agar bisa dikenakan untuk menjahit ini keadaannya sudah seperti ini ini tidak bisa diputar dan rencana saya akan memperbaiki ini dan mengecatnya ulang penasaran dengan video saya simak jangan sampai deskripsi kita lepas semua komponen-komponen yang ada pada mesin jahit karena mesin jahit ini banyak karatnya jadi mungkin agak susah kita lepas pelan-pelan satu per satu sampai semuanya bisa terlepas selamat menikmati 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 setelah semua komponen terlepas kita kerok cat yang udah berkarat sampai bersih Lalu kita lanjutkan Penggosokan dengan amplas halus Gosok-gosok terus Dengan amplas halus Sampai halus Permukaan sampai rata Agar nantinya dicat Bisa merata dan kelihatan bagus Sebelum dicat Lakukan pemberisan dahulu Dengan kain diperi air Agar bekas-bekas Dan debu-debu karat Tidak menempel Lakukan sampai bersih Lalu keringkan Setelah semua kering Kita lakukan pengecatan Dengan Pilok Ya saya beli Pilok ini Seharga Rp 25.000 Dan beli Clear warna bening Rp 25.000 Kita cat Dengan kira-kira 2-3 lapis Terima kasih telah menonton! Setelah pengecatan selesai Kita lakukan Pengekliran Clear ini tujuannya Agar cat Biar kelihatan Dan mengkilap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu komponen-komponen mesin jahit Dengan bensin Agar kera-kera yang menempel Hilang Dan Bisa dipasang lagi Lalu pasang kembali Komponen-komponen mesin jahit Seperti semula Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati